Sementara Ningki tenggelam dalam pikirannya, yang lain menahan nafas. Wang Hai akhirnya mengerti mengapa Ningki muncul di sini dan mengapa dia sangat peduli dengan meteorit perunggu itu. Dia sudah memiliki meteorit perunggu besar. Meskipun meteorit perunggu itu telah dijadikan peti mati, selama seseorang tidak buta, mereka dapat melihat bahwa keduanya terbuat dari bahan yang sama. Mungkinkah kekuatannya berasal dari berbaring di sana dan berkultivasi selama ini? Selain Yilancu, yang lain pasti memiliki pemikiran serupa. Dunia sedang berubah. Benar saja, bahkan kekosongan pun mulai berfluktuasi. Sebuah suara terdengar di telinga Ningki. Tanpa disadari, naga perak telah berubah wujud menjadi manusia dan berdiri di depan peti mati perunggu. Ada sedikit kenangan dan kesedihan di matanya. Siapa ini? Semua orang tercengang. Naga perak senior. Mata Ningki berbinar saat dia membungkuh. Kata-kata Silver Dragon mengandung banyak aura. Sepertinya dia memiliki pemahaman tentang situasi di kehampaan. Mungkin dia benar-benar salah satu dari 109 raja yang saleh, tapi dia tidak menghilang dalam kehampaan bersama para raja yang saleh itu. Sebaliknya, dia menggunakan semacam metode untuk bertahan hidup dalam kondisinya saat ini. Naga perak senior. Yilancu tersentak dan melihat keberadaan berambut perak di depannya dengan tak percaya. Di matanya, Ningki sudah menjadi ahli terkemuka di dunia luo ilahi, tapi dia benar-benar menyebut orang ini sebagai senior. Mungkinkah orang ini adalah kultifator langkah ke-8 yang legendaris? Tidak mungkin, bagaimana mungkin ada kultifator tingkat 8 di dunia ini? Yilancu tidak percaya tebakannya. Saya pernah berkata bahwa seseorang di alam ilahi penciptaan telah memperoleh ketuhanan. Jika tidak, tidak akan ada pembangkit tenaga listrik tingkat 8. Sudahkah Anda menemukannya selama ini? Naga perak memandang Ningki dan tersenyum. Ada penghalang tak terlihat antara dia dan Ningki. Yilancu dan yang lainnya tidak hanya tidak dapat mendengar percakapan mereka, tetapi mereka bahkan tidak dapat melihat ekspresi mereka dengan jelas. Mereka tidak bisa membaca bibir mereka untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan. Naga perak senior, apakah kamu sudah tidur selama ini? Ningki sedikit terkejut. Secara logika, naga perak telah mengambil wujud manusia dan tidak kekurangan Ki yang mendalam. Ia hanya kekurangan tubuh fisik. Bagaimana mungkin naga perak tidak mengetahui pengalamannya di alam keberuntungan ilahi? Jiwaku tidak lengkap. Tidur dapat memastikan bahwa Ki mendalamku tidak akan rusak. Itu juga karena kamu semakin tidak membutuhkan bantuanku selama ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berubah menjadi bentuk manusia. Naga perak tersenyum. Ningki mengangguk sambil berpikir dan berkata, saya sudah lama berada di alam penciptaan ilahi, tetapi saya belum pernah melihat orang dengan bakat yang sangat menakutkan di antara para pejuang alam ilahi biasa. Jika ada seseorang yang telah memperoleh ayat Tuhan, saya khawatir itu termasuk di antara kultifator langkah ke-8. Ini sudah langkah ke-8. Mata naga perak itu berkedip-kedip. Menurutmu Raja Dewa yang manakah itu? Kandidat yang paling mungkin adalah Raja Laut. Ningki berkata dengan sungguh-sungguh. Dia telah bertarung satu lawan tiga tanpa kalah, dan dia telah menekan tiga kerajaan ilahi di benua itu sendirian. Jika ada orang yang kemungkinan besar memiliki ketuhanan, itu pasti Raja Laut. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kamu bisa menandinginya? Naga perak tersenyum pada Ningki. Aku tidak tahu. Ningki tersenyum pahit. Meski kecepatan kemajuanku sudah sangat menakutkan, kekuatan Raja Laut terlalu kuat. Aku yakin bisa menjadi Raja Dewa dalam waktu singkat, tapi aku tidak yakin bisa mencapai levelnya. Ningki curiga bahwa keuntungan dari sembilan gerbang tersembunyi bagian dalam mungkin tidak ada lagi setelah dia mencapai alam Raja Dewa. Dia sekarang dapat menggunakan sembilan gerbang tersembunyi batin untuk menghancurkan Dewa Tertinggi Biasa sepenuhnya karena ketuhanan, yang membuat bentuk hidupnya jauh lebih kuat daripada Dewa Tertinggi Biasa. Setiap sel di tubuhnya seperti planet, yang terus-menerus memberinya energi. Jika Raja Laut juga memiliki ketuhanan, ada kemungkinan 80-90% bahwa dia juga akan memiliki metode yang mirip dengan sembilan gerbang tersembunyi batin. Pada saat itu, semua orang akan berada pada level yang sama, dan bahkan jika Ningki membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, ada kemungkinan 70-80% bahwa dia tidak akan menjadi lawan Raja Laut. Tidak masalah. Kamu juga punya keilahian. Selama dia tidak mengambil langkah terakhir, dia akan baik-baik saja. Yang perlu kamu lakukan adalah mengambil langkah terakhir sebelum dia. Naga Perak tersenyum. Ningki menganggup dan tiba-tiba berkata, beberapa waktu yang lalu, Raja Ilahi Bintang Surgawi memberitahuku bahwa ada banyak dunia luas di dunia ini dan ada juga Raja Ilahi di dunia ini. Ketika transformasi dunia Senluo mencapai tahap akhir, dunia luas ini dunia akan menyadari keberadaan dunia Senluo. Pada saat itu, Raja Ilahi akan turun dan menyerang dunia Senluo. Itulah saat di mana tingkat kultivasi Anda akan meningkat pesat. Naga Perak tersenyum dan menganggup. Sepertinya Naga Perak Senior sudah mengetahui hal ini. Ningki tersenyum. Ada beberapa hal yang meskipun aku memberitahumu saat kamu tidak cukup kuat, itu hanya akan merugikanmu. Naga Perak menjelaskan. Ada pertanyaan lain. Mengapa Raja Ilahi suka membunuh? Ningki bertanya. Raja Ilahi suka membunuh? Ekspresi Silver Dragon sedikit berubah saat dia melihat Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia lalu menghela nafas pelan. Tahukah kamu bahwa setelah maju ke alam Raja Ilahi, dunia ini tidak dapat lagi menampung kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh Raja Ilahi? Tidak bisa menampung. Ningki sedikit mengernyit. Dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Silver Dragon saat ini. Setiap dunia mempunyai aturannya masing-masing. Di dunia surgawi tempat asalmu, Kaisar Langit Kecil juga dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Namun, jika Kaisar Langit yang sama datang ke dunia Senluo, umurnya akan sangat berkurang. Hal ini terkait dengan aturan langit dan bumi. Aturan dunia surgawi dapat mengakomodasi Kaisar Langit, itulah sebabnya mereka dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Namun, ketika Kaisar Langit datang ke dunia Senluo, dia hanyalah seekor semut dalam aturan dunia Senluo. Oleh karena itu, umurnya akan sangat berkurang. Demikian pula, jika seseorang maju ke alam Raja Ilahi, dunia ini tidak lagi mampu menampung kekuatan Raja Ilahi. Karena tidak dapat ditampung oleh langit dan bumi, umurnya akan terus berkurang. Kata Naga Perak dengan tenang. Dengan kata lain, batas yang bisa ditampung dunia ini hanyalah langkah ketujuh. Ningki sedikit mengernyit. Kalau begitu, apa hubungannya dengan pembunuhan? He he, umur yang seharusnya dimiliki oleh makhluk hidup yang mati akan dibagi oleh Raja Ilahi untuk memperpanjang umur mereka. Semakin banyak yang mati, semakin banyak umur yang didapat Raja Ilahi. Namun, mereka tidak berani membiarkan makhluk hidup tersebut punah. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Naga Perak tersenyum. Membagi umur makhluk hidup yang mati. Keraguan Ningki tiba-tiba teratasi. Dia akhirnya mengerti mengapa Raja Dewa Bintang Surgawi mengatakan bahwa selama dia menyerang dunia Senluo, dia akan membantai dunia Senluo. Semuanya demi umur. Di matanya, orang-orang dari alam ilahi penciptaan adalah bangsanya. Para penggarap dunia Senluo hanyalah, babi, yang memberikan umurnya. Itulah mengapa seribu dunia besar terus-menerus berperang. Semuanya karena Raja Ilahi membutuhkan umur. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. 4.102. Apakah itu berarti aku hanya bisa mengandalkan pembantaian terus-menerus untuk mempertahankan umurku setelah aku mencapai God King? Ekspresi Ningki menjadi sedikit jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Ilahi yang jauh lebih kuat dari Dewa tertinggi akan menghadapi situasi seperti itu. Menghadapi kesulitan seperti itu. Jika dia mencapai rana itu, dia akan lebih kuat dari Raja Dewa biasa. Bukankah kecepatan umurnya akan berkurang? Apakah dia juga jauh melampaui mereka? Itulah mengapa begitu banyak Raja Dewa ingin mengambil langkah terakhir. Saat Anda mencapai alam Guru Ilahi, Anda akan mampu melampaui dunia ini. Langit dan bumi, Anda tidak perlu mengkhawatirkan umur Anda lagi. Kata Naga Perak. Melampaui dunia ini. Ningki mengerutkan kening. Naga Perak Senior, apa maksudmu begitu aku mencapai alam Master Ilahi, aku akan naik ke dunia baru. Anda tidak ingin tinggal di dunia ini. Kamu bisa memahaminya seperti itu, tapi aku tidak bisa naik. Naga Perak tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Yang bisa saya katakan adalah begitu Anda mencapai alam Master Ilahi, Anda akan memiliki kunci untuk membuka pintu ke dunia itu. Tapi di mana pintunya, Anda masih harus menemukannya. Pintu. Ningki melirik kekosongan di atas kepalanya. Naga Perak Senior, kamu mengatakan bahwa ketika para Guru Ilahi menghilang, ada 108 orang. Apakah Raja Dewa melangkah ke dalam kehampaan alam semesta untuk menemukan pintu itu? Naga Perak itu terdiam selama beberapa saat. Lalu, ia terkekeh, karena saya tidak bisa terus hidup, tentu saja saya harus menemukan pintu itu. Ini adalah satu-satunya cara agar gerbang bisa bertahan. Sayangnya, saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa tanpa kunci, mereka akan pergi mencari Bik. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memiliki sisa umur yang cukup untuk kembali ke rumah, dan akan mati dalam kehampaan itu. Naga Perak Senior, apakah kamu juga melangkah ke dalam kehampaan alam semesta? Ningki tersenyum dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Sudut mulut Naga Perak itu sedikit melengkung saat dia menatap Ningki dengan penuh arti. Kemudian, dia berkata, alam seribu besar telah menyerbu. Di masa depan, saya harap Anda bisa melakukan pertempuran berdarah dan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Raja Dewa. Pada saat itu, Anda akan memiliki kualifikasi untuk menemukan pintu tersebut. Menemukan. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melalui gerbang. Dengan itu, Naga Perak berubah menjadi cahaya perak lagi dan memasuki tubuh Ningki. Penghalang antara keduanya menghilang dalam sekejap, dan semua orang menyadari bahwa penampilan Ningki sekali lagi menjadi sangat jelas. Menemukan gerbang. Apakah satu-satunya jalan keluar? Jadi, ketika seseorang mencapai alam Raja Ilahi dan alam Guru Ilahi, ia juga harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar Langit Besuan, senior itu adalah Ilancu sangat penasaran di dalam hatinya dan mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. Eksistensi kuno. Saya khawatir bahkan Dewan Orang Suci tidak dapat dibandingkan dengan usianya. Dia adalah seorang ahli dari era Raja Dewa Kuno. Ningki tertawa. Seorang ahli dari era Raja Dewa Kuno. Ilancu sangat terkejut. Dia tidak salah menebak. Apakah dia benar-benar seorang Raja Dewa? Dia sepertinya tinggal di tubuh Celestial Tirk Besuan. Celestial Tirk Besuan mampu bangkit dalam waktu sesingkat itu dan mencapai sejauh ini. Mungkinkah langkah ini ada hubungannya dengan Raja Ilahi ini? Pikiran Ilancu berputar cepat, seolah-olah dia tiba-tiba mengerti alasan mengapa Ningki mampu membuat kagum klan Klapnet Ilahi dalam waktu singkat. Dia adalah murid Raja Dewa. Para anggota Dewan itu bahkan tidak memiliki latar belakang seperti itu. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan North Mystic Celestial Tirk? Masalah di dunia ini telah berakhir. Aku berencana pergi. Bagaimana denganmu? Ningki dengan lembut melambaikan tangannya dan menyingkirkan peti mati perunggu dan meteorit perunggu. Dia tersenyum pada Ilancu. Apakah kamu akan pergi? Ilancu sedikit terkejut, lalu secerca harapan tiba-tiba muncul di wajahnya. Pendeta Surgawi Besuan, bisakah kau menerimaku sebagai muridmu? Murid. Aku punya terlalu banyak murid, aku tidak bisa mengurus mereka semua. Jika kau bersedia, aku bisa memperkenalkan seorang Kaisar Agung kepadamu. Tahukah Anda Gritirg Feng dari keluarga Feng umat manusia? Ningki tersenyum. Pendeta Agung Feng, terima kasih, guru leluhur. Ilancu tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali. Semua orang tahu bahwa Mahaguru Feng dan yang lainnya sudah menjadi murid Ningki. Jika dia menjadi murid Gritirg Feng, dia akan menjadi cucu dari Nord Mystic Celestial Tirk. Orang ini akan pergi. Dengan kekuatannya, dia seharusnya menjadi orang yang menepati janjinya, bukan. Tidak peduli apapun yang terjadi, ketiga lelaki tua itu. Meskipun orang ini sudah mati, setidaknya aku selamat. Guru leluhur keluarga Feng menunduk dan merenung. Wang Hai dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Ambil Slip Giyok ini. Gritirg Feng akan mendatangimu dalam beberapa hari. Ningki melemparkan Slip Giyok ke Ilancu. Ilancu dengan hati-hati menyimpannya seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Kemudian, Ningki memandang guru leluhur keluarga Feng dan berkata sambil tersenyum, Saya bisa mengampuni hidup Anda, tetapi tidak cocok bagi Anda untuk tinggal di dunia ini. Itu tidak cocok. Sebelum aku pergi, aku akan membunuh semua hantu di dunia ini. Bunuh semua hantu. Wang Hai dan yang lainnya tiba-tiba mengangkat kepala dan memandang Ningki dengan penuh semangat. Itulah yang selama ini mereka ragukan. Ningki sangat kuat, jadi mudah baginya untuk membunuh hantu. Tetapi karena kekuatan Ningki, mereka memikirkannya lagi dan lagi. Mereka tidak berani menyebutkan hal ini. North Mystic Celestial Tyrk, kamu ingin aku pergi ke mana? Guru leluhur keluarga Feng bertanya dengan hati-hati. Murid-murid lain dari keluarga Feng juga menyaksikan adegan ini dengan ketakutan, tidak tahu apa yang akan dihadapi guru leluhur keluarga Feng selanjutnya. Nasib macam apa yang akan terjadi? Aku membutuhkan seorang anak laki-laki untuk membakar tungku alkimia. Kamu bisa mengikutiku sekarang. Aku akan membuat pengaturan lain ketika aku memikirkan bagaimana cara menghadapimu. Ningki tersenyum. Petik dua tanda seru tanda seru tanda seru petik dua. Guru leluhur keluarga Feng memandang Ningki, tercengang. Bagaimana dia mendapat kesempatan seperti itu? Yi Lan Chu menatap Patriar keluarga Feng, tercengang. Meski ekspresi mereka serupa, pikiran di hati mereka berbeda seperti langit dan bumi. Dia sebenarnya ingin aku mengikutinya dan menjadi anak laki-laki yang membakar tungku alkimia. Bukankah mereka budak? Patriar klan Feng hanya bisa merasakan ketidakpercayaan di dalam hatinya. Kemudian, wajahnya berubah sangat tidak sedap dipandang. Dia adalah Patriar klan Feng yang bermartabat. Dia adalah salah satu tokoh besar di balik layar dunia ini. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan gemetar ketakutan. Bahkan Nenek Moyang dari tiga keluarga lainnya harus memberinya rasa hormat. Berikan sedikit wajah. Namun kini, takdir yang menantinya adalah menjadi pelayan orang lain, seorang budak. Nenek Moyang keluarga Feng sangat penting. Dia merasa sulit untuk menerimanya. Apa, Anda tidak bersedia? Ningki tertawa. Aku bersedia, untuk dapat menyempurnakan tungku pil untuk senior. Ini adalah kekayaan generasi kita. Patriar keluarga Feng segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Ningki beberapa kali seperti yang dilakukan Yi Lan Chu barusan. Merupakan suatu keberuntungan baginya untuk bisa mengikuti Kaisar Langit Bei Suan. Begitu dia pergi, Kaisar Langit Bei Suan akan membunuh Kaisar Langit lainnya. Hentikan hantunya, dunia ini bisa kembali damai. Itu hebat. Wang Hai menatap pemandangan di depannya dan merasakan seolah-olah matahari di langit menyinarinya, membuat tubuh dan pikirannya merasa nyaman. Itu sangat hangat. Kamu memang lebih bijaksana dibandingkan tiga lainnya. Ningki memandang guru leluhur keluarga Fang sambil tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu, kehendak ilahi Ningki yang menakutkan langsung turun ke setiap sudut dunia ini dan secara akurat menemukan hantu-hantu yang menimbulkan kekacauan atau bersembunyi di balik bayang-bayang. Hantu-hantu yang menimbulkan kekacauan atau bersembunyi dalam bayangan semuanya terbakar menjadi gumpalan asap hijau dalam sekejap. Meninggalkan Lolongan Sedih Terakhir Di Dunia 4103 Ningki Pergi Bersama Patriar Keluarga Fang Selama sepuluh hari berikutnya, Wang Hai akhirnya memastikan bahwa tidak ada lagi hantu di dunia kecil tempat mereka berada. Semua hantu telah dibunuh oleh Ningki menggunakan metode yang tak terlukiskan. Selain itu, beberapa pengusir setan secara bertahap menemukan bahwa kekuatan di tubuh mereka terus-menerus memudar. Sejak pengusir setan pertama benar-benar kehilangan kemampuannya hingga pengusir setan terakhir menjadi manusia, hanya butuh waktu tiga bulan. Pada saat itu, semua orang di dunia tahu bahwa dunia telah berubah, dan tujuan mereka selanjutnya adalah mulai menjelajahi negeri asing di sekitar mereka. Apa kemampuanmu? Ningki memandang Patriar Keluarga Fang dengan acuh-ta'acuh dari kehampaan. Wajah muda Patriar Keluarga Fang memerah. Kaisar Langit Beiksuan, kemampuan muridmu sangat biasa. Secara kebetulan, ada sekelompok penggarap iblis di sana. Kamu dapat menggunakannya untuk menguji kemampuanmu dan biarkan aku melihat apa yang dapat kamu lakukan. Ningki tersenyum tipis. Sebelum Patriar Keluarga Fang sempat bereaksi, mereka berdua menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di sebuah kota. Kota ini agak terpencil. Kadang-kadang, satu atau dua mayat membusuk terlihat di jalanan. Itu tampak seperti kota hantu. Ini semua bangunan kuno. Tampaknya memang ada peradaban lain di negeri aneh ini. Patriar Keluarga Fang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Kemudian, dia diam-diam melirik Ningki dan tiba-tiba merasakan superioritas. Menurutnya, Ningki juga harus menjadi orang kuno dari zaman kuno, jadi dia pasti tidak tahu banyak tentang teknologi. Meskipun teknologi paling kuat tidak dapat melukai Ningki sedikitpun, Patriar Keluarga Fang masih merasa lebih unggul. Pada saat yang sama, tidak jauh dari mereka berdua, ada sebuah rumah besar. Di depan rumah besar itu berdiri beberapa kultifator yang tampak muram. Niat membunuh di tubuh mereka hampir terwujud. Masing-masing dari mereka berada di langkah kelima alam mayat hidup. Iblis Tua Wu, keluarga Lin kami telah hidup mengasingkan diri di tempat terpencil. Mengapa kamu masih memaksa kami? Di dalam mansion, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih menatap dengan marah ke beberapa penggarap alam mati di luar pintu. Orang tua ini juga memancarkan jejak fluktuasi alam mayat hidup, dan di belakangnya berdiri puluhan pembudidaya dari berbagai usia. Para penggarap ini marah atau takut ketika mereka menatap ketiga penggarap di luar pintu. Lin Yuan, dendam di antara kita saat itu harus diselesaikan. Meskipun kamu telah dikeluarkan dari sekte, selama kamu masih hidup, kondisi mentalku tidak akan pernah lengkap. Selama bertahun-tahun, aku mencarimu. Aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi di kota Fana. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda tahu saya akan datang dan memperingatkan manusia untuk melarikan diri. Pakar alam mati yang dikenal sebagai setan tuahu tersenyum dan melihat sekeliling. Nada suaranya membawa sedikit rasa jijik terhadap tempat ini, sedikit kegembiraan karena menemukan Lin Yuan, dan sedikit rasa ingin tahu. Aromamu, meski jaraknya puluhan ribu mil dariku, aku masih bisa menciumnya. Kamu membantai seluruh sekteku, menginjak mayat saudara dan senior yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi master sekte dari tujuh sekte berbudiluhur. Kamu telah melakukan hal tercelah seperti itu, suatu hari nanti surga akan menghukumu. Lin Yuan berkata dengan marah. Sekte guru, tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Biarkan aku membunuhnya dan simpul di hatimu secara alami akan terlepas. Kamu dapat segera menyelesaikan metode kultifasimu dan mencapai keabadian. Seorang ahli alam mati tingkat menengah di sebelah setan tuahu perlahan berbicara. Pakar alam mati tahap akhir lainnya tidak berbicara, tetapi menatap Lin Yuan dengan konsentrasi penuh untuk mencegahnya melarikan diri secara tiba-tiba. Bagus. Setan tuahu mengangguk sambil tersenyum dan perlahan mundur selangkah. Melihat ini, wajah ahli alam mati tingkat menengah tiba-tiba menunjukkan seringai. Saat dia hendak berjalan ke halaman, dia melihat sosok muncul secara misterius di antara dia dan Lin Yuan. Itu adalah bayi yang mengenakan ikat perut merah. Anak siapa ini? Lin Yuan tercengang. Para murid keluarga Lin di belakangnya saling memandang. Dalam ingatan mereka, tidak ada anak seperti itu di keluarga mereka. Hahaha. Pakar alam mati tingkat menengah memandang ke atas dan ke bawah ke arah leluhur tua Fang dan kemudian tiba-tiba tertawa. Matanya penuh ejekan, Lin Yuan, kamu benar-benar membiarkan bayi maju untuk melawanku. Apakah dia seorang jenius tiada taraf yang Anda kembangkan? Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki kemampuan untuk melawan kultifator langkah kelima. Apa yang Anda tertawakan? Leluhur tua keluarga Fang mendengus dingin. Dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Ningki, tapi dia tidak percaya bahwa dia tidak punya cara untuk berurusan dengan orang lain. Kemampuan kelas S bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Tubuh leluhur keluarga Fang perlahan melayang di udara. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan menepuk lawannya. Pada saat ahli alam mati tingkat menengah bereaksi, cetakan telapak tangan hitam kecil telah muncul di wajahnya. Metode macam apa ini? Alam mayat hidup tingkat menengah tertegun sejenak, tetapi kemudian dia menemukan bahwa selain bekas telapak tangan di wajahnya, tidak ada ketidaknyamanan lain di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Yang mulia, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah antara keluarga Lin saya dan setan Tua Wu. Lin Yuan tiba-tiba menangkupkan tinjunya ke arah leluhur tua keluarga Fang. Dia sudah memastikan bahwa leluhur tua keluarga Fang bukanlah bayi biasa. Dia seharusnya menjadi seorang kultifator yang mempertahankan postur aneh ini. Ada berbagai macam orang di dunia kultifasi. Ada banyak orang yang hidup puluhan ribu tahun dan masih mengenakan pakaian dalam. Tidak apa-apa, dia sudah mati. Leluhur tua keluarga Fang tersenyum ringan. Wajah ahli alam mati tingkat menengah tiba-tiba berubah. Dia hanya merasakan kekuatan khusus muncul dari telapak tangan di wajahnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan khusus ini. Daging dan darahnya mulai meleleh terus-menerus. Selama proses ini, tidak peduli seberapa besar dia mendesak kekuatan mayat hidup di dalam tubuhnya, dia tidak dapat menghentikan dagingnya agar tidak terkorosi. Mustahil, apakah itu sejenis racun yang aneh? Wajah ahli alam mati tingkat menengah menunjukkan ekspresi keheranan. Dia segera menoleh ke Old Demon Wu dan berkata, Sekte Master, selamatkan aku. Setan Tuahu berada di lingkaran besar alam mayat hidup. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari miliknya. Setan Tuahu dengan dingin mendengus dan mengangkat telapak tangannya. Aura yang kuat muncul dari telapak tangannya dan jatuh ke penggarap mayat hidup tingkat menengah. Sayangnya, aura penggarap mayat hidup ini tidak dapat menghentikan kekuatan khusus ini. Beberapa napas kemudian, pembangkit tenaga listrik alam mati berubah menjadi genangan darah di depan mata semua orang. Dia sudah mati melampaui kematian. Metode macam apa ini? Kali ini, giliran setan Tuahu dan Lin Yuan yang terkejut. Di kejauhan, Ningki melihat metode leluhur tua keluarga Fang dan senyum tipis tiba-tiba muncul di matanya. Jika tebakannya benar, kekuatan yang diperoleh oleh hantu-hantu itu, termasuk leluhur tua keluarga Fang, seharusnya berhubungan dengan Raja Dewa. Kekuatan Raja Ilahi berada pada level yang lebih tinggi daripada hirarki. Jika budidaya Ningki tidak jauh lebih tinggi dari leluhur tua keluarga Fang, jika lawannya berada pada level yang sama dengan Ningki dan memiliki kekuatan seperti itu, bahkan Ningki, yang telah membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, tidak akan menjadi tandingannya. Untuk leluhur tua keluarga Fang. 4.104 Semut Leluhur keluarga Fang memandangi genangan darah di tanah dengan sedikit ejekan di matanya dan mencibir. Pada saat ini, dia menemukan perasaan yang dia rasakan di masa lalu, perasaan berdiri di puncak. Kultivasi orang ini sepertinya tidak tinggi, tapi dia bisa membunuh mayat hidup tingkat menengah dengan satu gerakan. Setan Tuawu memandang leluhur keluarga Fang dengan ekspresi serius. Pikirannya berpacu, mencoba menentukan asal muasal leluhur keluarga Fang. Kami terselamatkan. Murid keluarga Lin menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak menyangka kultivator yang mengenakan dudu ini begitu ganas, membunuh ahli undet tingkat menengah hanya dengan satu gerakan. Selanjutnya, giliranmu. Leluhur keluarga Fang melihat bahwa Ningki tidak maju ke depan untuk mengingatkannya agar berhenti, jadi pandangannya tertuju pada ahli mayat hidup tingkat menengah lainnya di samping setan Tuawu. Reaksi pihak lain sangat cepat. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menghilang di depan semua orang. Metode leluhur keluarga Fang terlalu aneh. Sebelum dia mendapat petunjuk, dia tidak berniat mengambil risiko apapun. Lagi pula, tahap tengah tidak lebih kuat dari tahap tengah. Kamu tidak bisa melarikan diri. Leluhur keluarga Fang terkekeh dan mengangkat tangannya seperti biasa. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi pada ahli undet tingkat menengah karena dia berada jauh dari kota. Namun, tidak peduli seberapa jauh dia berada, di mata Ningki, itu bukanlah masalah besar. Dia jelas melihat ahli undet tingkat menengah itu melolong memilukan saat seluruh tubuhnya berubah menjadi genangan darah. Orang ini cukup licik. Ningki tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Leluhur keluarga Fang tampaknya harus mengangkat tangannya dan menamparkan pihak lain untuk meninggalkan bekas telapak tangan, tetapi sebenarnya, Ningki dapat melihat bahwa metode penandaan leluhur keluarga Fang adalah melalui matanya. Selama dia melihat pihak lain, dia akan dapat mengunci pihak lain. Lin Yuan, aku tidak menyangka kau bisa mengundang keberadaan seperti itu untuk membantumu hari ini. Aku telah meremehkanmu. Setan Tuahu berkata perlahan. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Namaku Lin Yuan. Terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Lin Yuan memandang leluhur keluarga Fang dan menangkupkan tangannya. Kamu tidak perlu tahu namaku. Aku tidak di sini untuk membantumu. Leluhur keluarga Fang mendengus dingin. Dia tidak ingin meninggalkan namanya, jangan sampai orang mengetahui bahwa dia hanyalah seorang petugas pemadam kebakaran suatu hari nanti. Lin Yuan hanya bisa tersenyum malu setelah ditolak. Dia berpikir dalam hati, temperamen kultifator eksentrik seperti ini juga sangat aneh. Sekarang giliranmu. Patriar keluarga Fang memandang setan Tuahu dan terkekeh. Kamu lebih berani dari yang sebelumnya. Kenapa kamu tidak lari? Kenapa aku harus lari? Caramu memang cukup ampuh. Saya tidak hanya tidak akan melarikan diri, tetapi saya juga akan menangkap Anda dan membawa Anda kembali ke tujuh sekte berbudil luhur untuk belajar. Jika saya bisa mendapatkan cara seperti itu, itu akan sangat bermanfaat bagi saya di masa depan. Setan Tuahu terkekeh. Ada sedikit keyakinan dalam kata-katanya. Meskipun salah satu dari dua ahli alam mati yang dia bawa meninggal di tempat dan nasib yang lain tidak diketahui, dia tidak merasa takut. Ekspresi Lin Yuan tiba-tiba berubah. Berdasarkan pemahamannya tentang setan Tuahu, keadaan setan Tuahu saat ini berarti dia memiliki kartu truf. Sungguh arogansi. Patriar keluarga Fang sangat marah hingga dia tertawa. Sikap Chen Xi sangat mirip dengan orang tertentu, dan ini menyebabkan api kemarahan yang tak terlukiskan muncul di dalam hatinya. Dia baru saja hendak mengambil tindakan untuk membunuh Chen Xi ketika dia mendengar suara gemuruh meledak di langit di atas semua orang. Siapa yang berani membantai orang tak bersalah di sini? Tanpa disadari, belasan kapal perang besar tiba-tiba muncul di langit di atas kota kecil itu. Di setiap kapal perang, ada ribuan pasang mata yang melihat ke bawah kepemandangan di bawah. Patriar keluarga Fang segera mendonga dengan rasa ingin tahu. Saat dia melihat kapal perang besar melayang di langit, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Kapal perang yang sangat besar. Seberapa kuat orang yang mengendalikannya. Patriar keluarga Fang tidak memiliki konsep harta Dharma saat ini. Dia hanya merasa kemungkinan besar kapal perang ini mengandalkan tenaga manusia untuk melayang di langit. Ekspresi setan Tuawu berubah jelek. Dia mengira datang untuk membunuh Lin Yuan hari ini akan menjadi tugas yang mudah. Kalau tidak, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengan Lin Yuan. Tapi pertama-tama, ada Patriar keluarga Fang, kultifator aneh ini, dan sekarang ada orang yang menentang ketidakadilan. Terlebih lagi, sepertinya pihak lain adalah sekte secara keseluruhan. Ada ribuan pembudidaya di setiap kapal perang. Di saat yang sama, ada aura yang sebanding dengan alam sempiternal yang datang dari setiap kapal perang. Selusin kapal perang mewakili selusin dewa. Ini akan merepotkan. Setan Tuawu bergumam pada dirinya sendiri. Surga memang tidak meninggalkan keluarga Lin Ku. Lin Yuan tidak bisa menahan tawa panjang. Tatapannya tertuju pada setan Tuawu. Setan Tuawu, kamu baru saja membantai ribuan orang tak bersalah yang tidak mau meninggalkan tempat ini. Bau busuk berdarah ini telah terdeteksi oleh para senior yang lewat. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Saat dia berbicara, selusin penggarap alam sempiternal bangkit dari kapal perang dan menatap ke arah iblis Tuawu dan Patriar keluarga Fang. Kebanyakan dari mereka sedang melihat Patriar keluarga Fang. Bagaimanapun, pakaiannya sedikit tidak biasa di mata para petani. Para penggarap di kapal perang juga naik ke langit dan melihat ke bawah dari belakang leluhur masing-masing. Puluhan ribu pembudidaya berdiri di langit, membentuk tekanan yang sangat kuat. Ini seperti prajurit dan jenderal surgawi yang legendaris. Patriar keluarga Fang menatap langit dengan mulut ternganga. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya negeri asing ini. Dia baru saja dengan santai melihat puluhan ribu pembudidaya yang bisa terbang. Di dunia sebelumnya, yang bisa terbang semuanya adalah hantu kelas S. Kau lah yang membantai orang-orang di sini. Seorang abadi memandang setan Tuawu dengan tenang. Beberapa dewa lainnya menatap Patriar keluarga Fang dengan curiga. Bagaimanapun, penampilannya bahkan lebih aneh lagi. Sekali melihat dan mereka tahu bahwa dia adalah seorang kultifator jahat. Jadi bagaimana kalau itu aku? Kalian jalan sendiri-sendiri. Kenapa kalian harus ikut campur dalam masalah ini? Setan Tuawu berkata dengan tenang sambil menatap yang abadi tanpa rasa takut. Hahaha. Beberapa dewa langsung tertawa. Seorang penggarap alam mayat hidup berani dengan percaya diri mengakui bahwa dia membantai orang yang tidak bersalah. Apakah kamu tidak takut kami akan membunuhmu dengan satu jentikan tangan? Membunuhku dengan jentikan tangan? Huh, awalnya aku berencana untuk memancing keluar beberapa makhluk tidak setia, tapi sepertinya itu tidak perlu. Karena itu masalahnya, aku akan menerobos ke alam mayat hidup dan membunuh kalian sebagai gantinya. Tak satu pun dari ahli langkah keempat dan ketiga yang anda bawa ke sini akan tetap hidup. Setan Tuawu tiba-tiba mencibir. Begitu dia selesai berbicara, auranya naik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pusaran tiba-tiba muncul di kehampaan. Dalam sekejap, suasana sekitar berubah total. Semua orang merasakan aura yang sangat menakutkan muncul di kehampaan. Dia benar-benar memicu kesengsaraan petir. Tidak bagus, mundur. Dalam sekejap, puluhan dewa dan murid yang tak terhitung jumlahnya mundur puluhan li jauhnya, menatap setan Tuawu dengan serius. Lin Yuan memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Patriark keluarga Fang mengerutkan kening. Saat dia hendak bergerak, sebuah bola mata tiba-tiba muncul di pusaran di langit. Dia hanya melirik bola matanya sekali, dan segera terpaksa jatuh ke tanah oleh tekanan mengerikan yang dipancarkannya, tidak bisa bergerak. 4.105. Eksistensi mengerikan macam apa ini? Patriark klan Fang terbaring di tanah, tampak sangat basah kuyuk, wajahnya tampak takjub. Dia hanya melihat ke atas ke langit, dan telah ditekan oleh auranya. Tiba-tiba, sebuah ide aneh muncul di benaknya. Mungkinkah entitas di balik bola mata itu bahkan lebih kuat dari Ningki? Jika aku benar-benar lebih kuat darinya, aku mungkin punya kesempatan untuk lepas dari kendalinya hari ini. Pikiran Fang klan Patriark mulai mengembara. Seolah-olah dia sedang memikirkan kehidupan bebasnya setelah melepaskan diri dari kendali Ningki. Senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah menjadi master sekte selama bertahun-tahun, dia tidak ingin menjadi pelayan seseorang, meskipun orang ini sangat kuat. Patriark klan Fang tidak pernah percaya bahwa Ningki akan mengajarinya dao kultivasi. Sejauh yang dia ketahui, Ningki hanya membutuhkan tenaga kerja gratis. Berengsek, setan tua wu tetaplah setan tua wu. Saya tahu dia menyembunyikan semacam kartu truf. Wajah Lin Yuan pucat. Berdasarkan pemahamannya tentang Old Demon Wu, selama dia keluar, dia pasti akan memiliki kartu truf padanya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa kartu truf Old Demon Wu kali ini adalah transendensi kesengsaraan. Teknik macam apa yang dia latih? Dia bisa menekan basis kultivasinya dan memanggil kesengsaraan petir kapan saja. Untungnya, mereka tidak melakukannya sendiri. Kalau tidak, jika iblis tua wu melampaui kesengsaraan, mereka semua akan mati. Lin Yuan bersuka cita di dalam hatinya. Setan tua wu telah menjelaskan bahwa dia mencoba memancing para penggarap tujuh sekte berbudiluhur yang berpura-pura tunduk padanya tetapi diam-diam berkomplot melawannya. Setelah mengatasi kesengsaraan abadi, bukankah itu adalah alam sempiternal? Apakah keluarga Lin kita benar-benar tidak dapat lepas dari musibah ini hari ini? Para murid klan Lin semuanya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan ketakutan karena selama iblis tua wu berhasil mengatasi kesengsaraannya, para penggarap alam sempiternal di langit tidak akan ikut campur dalam urusan mereka. Lagi pula, pada level itu, setiap haler rambut dan setiap tetes darah sangatlah berharga. Ketika mereka bertemu dengan pihak yang lemah, mereka bisa membela ketidakadilan. Tetapi jika mereka benar-benar terancam, bahkan kultifator yang paling saleh pun harus berpikir dua kali. Belum lagi kelompok pembudidaya di langit hanya lewat dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Hahaha, fondasiku cukup kuat untuk melewati kesengsaraan. Saat aku berhasil, kamu bisa memberitahuku apakah aku harus ikut campur dalam hal ini. Iblis tua wu melihat ke sepuluh pakaian dalam di kejauhan dan tertawa terbahak-bahak. Adapun tetua yang tergeletak di tanah, dia tidak lagi mempedulikannya. Orang ini agak sombong. Kata yang abadi dengan tenang. Jika orang ini berhasil melewati masa kesengsaraan dan mencapai alam abadi, saya pikir kita tidak boleh ikut campur dalam urusan semacam ini. Ini adalah tugas yang berat dan tidak membuahkan hasil. Kita lihat saja. Dia mungkin tidak berhasil mengatasi kesengsaraan. Kelompok pakaian dalam berdiskusi sebentar, sebagian besar dari mereka setuju dengan kesuksesan Old Demon Wu, dan mereka pergi. Menimbulkan permusuhan tanpa henti karena masalah sekecil itu benar-benar tidak ada gunanya. Kamu telah mencapai kesempurnaan agung dari alam mayat hidup, dan fondasimu sudah cukup. Kamu diizinkan untuk melewati kesengsaraan. Sebuah suara yang terdengar seperti bel besar meledak di telinga semua orang. Pada saat itu, semua orang mengungkapkan ekspresi hormat karena mereka tahu bahwa suara ini berasal dari perwakilan tertentu dari Majelis Suci. Terima kasih, senior. Ekspresi arogan di wajah setan Tuawu segera memudar saat dia menangkupkan tinjunya ke arah langit. Tidak baik. Dia sebenarnya berencana menjalani kesengsaraan di sini. Lalu bagaimana dengan hidup kita, para anggota klan Lin tiba-tiba menyadari sesuatu, dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Pada saat ini, semua orang, termasuk Lin Yuan, tertekan oleh aura yang memancar dari bola mata, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Ini juga alasan mengapa selusin penggarap ranah sempiternal dengan cepat mundur. Mereka berada di pusat kesengsaraan Old Demon Wu. Terlepas dari apakah iblis Tuawu berhasil melampaui kesengsaraan atau tidak, jiwa mereka masih akan hancur oleh gelombang kejut. Sudut bibir iblis Tuawu sedikit melengkung saat dia menatap Lin Yuan dan yang lainnya dengan mengejek. Dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi untuk membunuh Lin Yuan dan yang lainnya. Di langit, kesengsaraan petir berangsur-angsur berkumpul. Saat iblis Tuawu hendak mengalami kesengsaraan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saya tidak akan membiarkan orang ini mengalami kesengsaraan. Tidak akan membiarkan dia menjalani kesengsaraan. Siapa yang sombong hingga berani melarang orang ini menjalani tribulasi di hadapan wakil majelis suci? Baik itu kelompok penggarap alam sempiternal di langit atau Lin Yuan dan yang lainnya di tanah, semua orang melihat sekeliling, mencoba menemukan sumber suara. Lelucon yang luar biasa, bajingan mana yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu selama masa kesusahanku? Apakah Anda lebih kuat dari seorang perwakilan? Jika Anda tidak mengizinkan saya menjalani kesengsaraan, Anda tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setan Tuawu melihat sekeliling dengan marah. Pada saat itu, pandangan semua orang tiba-tiba terfokus pada sebuah sosok. Sosok ini perlahan-lahan mendekati pusat kesengsaraan Old Demon Wu. Itu orang itu. Apakah dia sudah gila? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak, itu tidak benar. Aura kesengsaraan petir sangat menakutkan, namun dia berjalan melewatinya seolah-olah sedang berjalan-jalan. Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah seorang raja. Kata salah satu penggarap alam sempiternal. Raja. Wajah semua orang berubah lagi. Di dalam hati mereka, Tirk sudah menjadi eksistensi yang tidak dapat dijangkau, sulit dipahami dan sulit dipahami. Tapi, di hadapan perwakilan majelis suci, bahkan seorang raja pun harus menghormatinya, bukan? Beraninya diangkat bicara untuk menghentikan setan Tuawu menjalani kesengsaraan ketika perwakilannya mengizinkannya. Sekalipun dia seorang monark, dia sedang mencari kematian. Kelompok kultifator alam sempiternal berpikir. Itu kamu. Anda tidak mengizinkan saya menjalani kesengsaraan. Setan Tuawu memelototi Ningki. Melihat Ningki berjalan menuju area di mana dia mengalami kesengsaraan, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Leluhur tua klan Fang nyaris tidak bisa mengangkat kepalanya sedikit. Ketika dia melihat Ningki, hatinya langsung melonjak ke girangan. Sebaiknya kalian berdua menderita kerugian besar. Siapa dia? Para murid klan Lin menoleh untuk melihat Ningki dengan keterkejutan di mata mereka. Saat semua orang berusaha menghindarinya, pihak lain sebenarnya berjalan ke arah mereka. Itu benar, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kesengsaraan. Ningki menghampiri iblis Tuawu dan terkekeh. Anda pikir anda siapa? Setan Tuawu sangat marah hingga dia tertawa. Dia kemudian menoleh ke bola mata di langit dan menangkupkan tinjunya. Perwakilan senior, orang ini terlalu sombong. Tolong turunkan hukuman kilat untuk membunuhnya. Dia tidak menyadari bahwa tatapan bola matanya menjadi jauh lebih rumit saat Ningki muncul. Kau sudah mati. Setan Tuawu melirik Ningki dengan sedikit ejekan di matanya. Satu nafas. Dua nafas. Tiga nafas. Waktu berangsur-angsur berlalu, tetapi Setan Tuawu masih belum mendapat balasan dari matanya. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat pemandangan yang membuat dia dan semua orang tidak percaya. Awan kesusahan yang perlahan berkumpul tiba-tiba menghilang. Tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Awan kesusahan. Setan Tuawu menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Kemudian, mereka mendengar suara dari langit lagi. Kaisar langit utara mistik, aku telah membubarkan awan kesengsaraan. Bagus sekali. Kamu adalah Raja Phoenix, kan? Meski suaramu sudah diubah, aku masih bisa mengenali auramu. Ningki tersenyum tipis. Kaisar langit utara yang mistik. Raja Phoenix. Semua orang tiba-tiba tersentak dalam hati dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Mereka akhirnya mengerti mengapa Ningki berani menghentikan Setan Tuawu menjalani kesengsaraan. Semua orang di dunia Senluo tahu bahwa Kaisar Langit Utara Mistik adalah sosok maha kuasa tingkat ketujuh yang setara dengan perwakilan Dewan Orang Suci Tertinggi. 4106. Pencarian Surgawi Mistik Utara Iblis Tuawu mengira dia salah dengar, tapi apa yang baru saja terjadi memberitahunya bahwa dia tidak salah dengar. Salah satu anggota Dewan yang berkuasa di Dewan Suci memang telah menyapa, pemuda, dihadapannya ini dengan cara seperti itu. Pemuda, ini yang tidak mengizinkannya menjalani kesengsaraan surgawi. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Langit Mistik Utara? Mengapa Kaisar Surgawi menghentikan saya melewati kesengsaraan? Hati Setan Tuawu sangat bingung. Ada satu hal yang tidak dapat dia pahami. Dia hanyalah seorang kultifator alam mati kecil. Di mata pembangkit tenaga listrik langkah ketujuh, seorang kultifator alam ini hanyalah seekor semut. Mengapa pembangkit tenaga listrik langkah ketujuh secara pribadi maju untuk menghentikannya melewati kesengsaraan? Mengapa demikian? Pada saat ini, Setan Tuawu benar-benar ingin membuka mulut untuk bertanya, tetapi dia tidak bisa. Sebuah kekuatan tak kasat mata mengunci tenggorokannya. Ini adalah kekuatan yang disebut ketakutan. Ya Tuhan, aku tidak percaya aku melihat Kaisar Langit Beisuan dengan mataku sendiri. Para pakaian dalam yang hadir, serta para murid sekte di belakang mereka, termasuk Lin Yuan dan murid-murid keluarga Lin-nya, semuanya memiliki pemikiran yang persis sama. Saya bertanya-tanya mengapa suara itu terdengar begitu akrab. Jadi ini adalah Kaisar Langit Beisuan yang legendaris. Lin Yuan memandang Ningki dengan penuh semangat dan tiba-tiba merasa bahwa hari ini adalah hari paling menyenangkan dalam hidupnya. Sejak dunia Shen Luo mulai berubah dan kata-kata Raja Surgawi Beisuan bergema di seluruh dunia Shen Luo, hampir semua kultifator mengetahui bahwa ada seorang penguasa di dunia Shen Luo yang dapat mereka lihat. Meskipun Parlemen Orang Suci Tertinggi telah memerintah dunia Shen Luo selama bertahun-tahun, selain ketika mereka sedang mengalami kesengsaraan, mereka dapat melihat pandangan para anggota Parlemen. Selain itu, belum ada penggarap yang pernah bersentuhan langsung dengan anggota Parlemen. Bahkan Kaisar Agung pun sama. Oleh karena itu, ketika kata-kata Ningki bergema di seluruh dunia Dewa Luo, hampir semua kultifator memperlakukan Ningki sebagai kultifator langkah ketujuh yang paling berwibawa di dunia Dewa Luo. Setidaknya, mereka dapat memastikan bahwa Ningki itu nyata. Adapun para anggota Dewan dan banyak penggarap, mereka meragukan keberadaan anggota Dewan di dunia ini. Mereka bahkan curiga bahwa seluruh majelis suci adalah penipuan yang dibuat oleh para master sekte dari sekte Dewa. Seperti yang diharapkan, aku masih tidak bisa menyembunyikannya darimu. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Selain Ningki, tidak ada orang lain yang mampu menanggungnya dan tanpa sadar menutup mata mereka. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka melihat seorang wanita cantik berdiri di samping Ningki. Senator, seorang anggota Dewan Suci-Suci. Tuhanku, adik junior, lihat, anggota majelis suci semuanya perempuan sama seperti kita. Kakak senior, aku melihatnya. Saya sangat beruntung hari ini. Saya sebenarnya bisa melihat senator legendaris dengan mata kepala sendiri. Apakah Kaisar Langit Mistik Utara menyebut anggota Dewan ini sebagai Raja Phoenix? Mungkinkah dia berasal dari empat klan suci? Jadi memang ada anggota Dewan di dunia ini. Perjalanan hari ini sangat berharga. Berbeda dengan orang-orang yang bersemangat ini, tubuh Iblis Tuawu menegang begitu Raja Phoenix muncul. Karena Ningki tidak terlalu jauh darinya, Raja Phoenix juga tidak terlalu jauh. Tidak peduli betapa tenangnya Iblis Tuawu, hatinya masih dipenuhi ketakutan karena berada begitu dekat dengan entitas menakutkan yang dapat mengendalikan hidup dan mati semua pembudidaya di dunia. Dan sedikit keputus asaan yang membuatnya ingin menamparkan dirinya sendiri sepuluh ribu kali. Aku baru saja menghina Kaisar Langit Mistik Utara. Aku akan mati hari ini. Aku sudah mati. Wajah setan Tuawu pucat pasi. Dia belum mati, tapi vitalitas di matanya akan menghilang. Ya Tuhan, bola mata besar itu indah sekali. Mereka sebenarnya saling kenal. Leluhur keluarga Fang masih terbaring di tanah. Meskipun aura yang menekannya telah menghilang, dia tidak ingin melakukan apapun untuk menarik perhatian Ningki dan keberadaan yang baru saja membuatnya takut. Aku bisa mengingat matamu hanya dengan satu pandangan. Ningki tersenyum tipis. Raja Phoenix sedikit terkejut, tapi dia juga tersenyum. Saat keduanya berbicara, bahkan tidak ada suara nafas di sekitar. 90 persen petani menahan nafas, tidak berani bernapas terlalu keras. Kaisar Langit Mistik Utara, apa yang dia lakukan hingga dia begitu tidak beruntung hingga menarik perhatianmu? Tatapan Raja Phoenix tertuju pada Iblis Tuawu, dan dia tidak bisa menahan tawa. Kesengsaraan seorang kultifator alam mayat hidup sebenarnya dihentikan oleh keberadaan seperti Ningki. Meskipun Raja Phoenix adalah yang mulia, dia tetap menganggap adegan itu lucu. Saya tidak menyukai orang ini. Ningki tersenyum. Tidak suka. Kelompok penggarap alam sempiternal saling memandang, dan mereka tiba-tiba merasa sangat bahagia. Karena mereka juga tidak menyukai Old Demon Wu. Celepuk. Setan Tuawu tiba-tiba berlutut di depan Ningki, dan dia berkata dengan suara gemetar, Kaisar Langit Mistik Utara, Junior ini tidak tahu bahwa Kaisar Langit-Langit ada di sini. Mohon maafkan saya. Sebenarnya, bukan masalah besar bagi orang luar untuk membunuh musuhmu. Tidak ada yang bosan untuk menghentikanmu. Tapi jika kamu ingin membunuh musuhmu, bunuh saja mereka. Mengapa kamu harus membantai nyawa orang tak bersalah di sini? Ningki tersenyum. Tubuh Old Demon Wu bergetar lebih hebat lagi. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa dia dan yang lainnya harus membunuh semua manusia yang tidak mau meninggalkan kota ini? Jika bukan karena itu, rangkaian peristiwa berikutnya tidak akan terjadi. Dia akhirnya mengerti mengapa Patriar keluarga Fang, bocah nakal yang hanya mengenakan dudu merah, begitu kuat. Sayangnya, sudah terlambat. Sepertinya kamu juga tidak tahu harus berkata apa. Ningki tersenyum, dan pandangannya tertuju pada Patriar keluarga Fang. Kamu masih terbaring di tanah berpura-pura mati. Patriar keluarga Fang tanpa sadar melompat dari tanah, dan sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Kemudian, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Ningki. Dia memandang Setan Tuawu dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Tanda hitam juga muncul di wajah Setan Tuawu. Penguasa Langit Beisuan, tolong selamatkan hidupku. Setan Tuawu bersujud kepada Ningki dan memohon belas kasihan. Fluktuasi yang aneh. Raja Phoenix tiba-tiba melihat ke arah Patriar keluarga Fang dan sedikit mengernyit. Fluktuasi yang dia rasakan barusan bukanlah kekuatan apapun yang dia kenal. Itu sungguh mengejutkan. Sebagai dewa tertinggi yang telah memimpin dunia luo ilahi selama bertahun-tahun, dia telah mengunjungi dunia kecil itu berkali-kali. Kekuatan macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu memang kekuatan yang asing. Raja Phoenix mengingatnya lagi dan lagi, dan cara dia memandang Ningki agak aneh. Dia mengira kekuatan Patriar keluarga Fang berasal dari Ningki. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Ningki tersenyum pada setan Tuawu. Daging dan darah di tubuh setan Tuawu sudah mulai mencair. Hanya sampai saat sebelum dia meninggal, matanya sekali lagi menunjukkan kebencian. Dia menatap Ningki seolah sedang mencoba mengingat wajah Ningki. Lin Yuan menghela nafas lega saat melihat itu. Dengan kematian setan Tuawu, sakit kepala terbesarnya selama bertahun-tahun akhirnya teratasi. 4.107 Salam, Kaisar Langit Besuan Setelah Iblis Tuawu meninggal, kelompok makhluk abadi dan juniornya mendarat di tanah dengan penuh semangat. Mereka menangkupkan tangan dan membungku hormat. Mem, Ningki tersenyum dan mengangguk. Melihat Ningki tersenyum dan mengangguk pada mereka, kelompok makhluk abadi sangat bersemangat. Namun, mereka tahu bahwa Raja Phoenix ingin mengatakan sesuatu kepada Ningki, jadi mereka pergi dengan bijaksana. Kaisar Langit Besuan, tingkat kultivasi anak ini sepertinya belum mencapai puncak langkah pertama. Namun metodenya barusan mampu membunuh mayat hidup di puncak langkah pertama. Kekuatan macam apa itu? Raja Phoenix menatap tetua keluarga Fang dengan rasa ingin tahu. Leluhur tua keluarga Fang terkejut. Dia tidak memiliki banyak konsep tentang alam mayat hidup. Jika dia tahu bahwa ketiga orang yang baru saja dia bunuh adalah makhluk menakutkan yang bisa menghancurkan dunia tempat dia berada sebelumnya hanya dengan satu jentikan tangan, dia mungkin tidak akan setenang itu. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini, selain Ningki, bahkan tetua keluarga Fang tidak tahu seberapa kuat-kekuatan yang dia kendalikan. Itu hanya tipuan kecil. Apakah menurutmu budidayanya bahkan belum mencapai puncak langkah pertama? Mungkin itu hanya ilusi. Ningki berkata sambil tersenyum. Phoenix King sedikit curiga, tetapi terlepas dari penjelasan ini, dia tidak dapat memahami kekuatan macam apa yang memungkinkan seseorang membunuh begitu banyak orang di atas tingkat kultifasinya. Dia telah hidup bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah mendengar atau melihat hal seperti itu. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan lagi. Phoenix King tiba-tiba berkata dengan ekspresi aneh. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia meraih tetua keluarga Fang dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di depan semua orang. Phoenix King melihat ke arah kiri Ningki, lalu berbalik dengan ekspresi rumit, mengambil langkah, dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Penatua, penatua. Apa masalahnya? Lin Yuan berkata tanpa menoleh. Apa yang baru saja kita lihat itu nyata, kan? Kami benar-benar melihat anggota Dewan Suci Tertinggi dan Kaisar Surgawi Beisuan. Tentu saja itu nyata. Kalau tidak, apakah kita masih hidup sekarang? Lin Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar Langit Beisuan, bagaimana Anda mengklasifikasikan tingkat kultivasi di dunia ini? Tetua keluarga Fang tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kamu ingin tahu? Ningki tersenyum tipis. Jika memungkinkan, bagaimanapun juga, saya akan membantu Tuan Kaisar Langit membakar tungku pil di masa depan. Jika saya bahkan tidak mengetahui akal sehat ini, bukankah saya akan diejek oleh orang lain? Kata Patriar keluarga Fang dengan malu-malu. Tingkat kultivasi di dunia ini untuk sementara dibagi menjadi tujuh langkah. Dalam setiap langkah, ada beberapa bidang, Ningki menjelaskan bidang kultivasi dalam beberapa kata. Patriar keluarga Fang tercengang. Menurut Ningki, budidayanya hanya pada langkah pertama, dan itu adalah tingkat rendah dari langkah pertama. Puncak dari langkah pertama sudah memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Tapi saya baru saja membunuh seorang kultivator langkah kelima. Dia mungkin tidak berbohong padaku. Hati Fang Clan Patriar dipenuhi dengan kecurigaan. Kata-kata Ningki bertentangan, dan siapapun yang punya otak tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Celestial Tyrk, Anda mengatakan bahwa tingkat kultivasi saya hanya pada langkah pertama dan saya sangat lemah pada langkah pertama. Tetapi mengapa saya bisa membunuh keberadaan pada langkah kelima? Ada beberapa alam besar dan alam kecil yang tak terhitung jumlahnya di antaranya. Patriar Clan Fang dengan hati-hati bertanya dengan suara rendah, berusaha untuk tidak mengungkapkan kecurigaan di matanya. Sederhana sekali, itu karena kekuatanmu agak istimewa. Jika aku memintamu untuk memindahkan gunung, kamu tidak akan bisa memindahkannya. Adapun tiga orang yang baru saja kamu bunuh, apalagi satu, mereka akan mampu melakukannya. Memindahkan beberapa gunung lagi, namun, kamu masih membunuh mereka. Ini adalah akibat dari perbedaan kekuatan. Ningki tersenyum tipis. Mungkinkah kekuatan yang diberikan kepadaku oleh benda suci memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada kelompok kultivator ini? Patriar Clan Fang tiba-tiba menyadari sesuatu, dan matanya sedikit berbinar. Dia bisa membunuh ahli langkah kelima dengan tingkat budidaya yang rendah. Jika dia melangkah ke jalur kultivasi dan tingkat kultivasinya lebih tinggi, bukankah dia? Bahkan dia bisa dibunuh. Patriar Clan Fang tanpa sadar melirik Ningki. Kemudian, karena takut Ningki akan menemukan makna tersembunyi di matanya, dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak lagi menatap Ningki. Apakah kamu ingin berkultivasi? Ningki tersenyum tipis. Bolehkah aku? Bolehkah? Patriar Clan Fang tercengang. Bisakah kebahagiaan datang secepat itu? Tanpa sedikit budidaya, kamu bahkan tidak bisa membakar api di tungku eliksir. Ningki terkekeh dan berkata. Terima kasih, Kaisar Langit Besuan. Saya pasti akan berkultivasi dengan rajin di masa depan dan tidak mengecewakan Anda. Patriar Clan Fang menangkupkan tinjunya dengan penuh semangat. Harapan yang tinggi. Ningki memandangnya dengan penuh arti. Karena dia tahu bahwa tingkat kekuatannya jauh melampaui para kultivator biasa, dia mungkin akan berkultivasi dengan rajin demi tujuannya, bukan? Ningki tahu persis apa yang dipikirkan oleh Patriar Clan Fang. Dia membiarkan Patriar Clan Fang tetap hidup karena dia ingin melihat apakah Patriar Clan Fang dapat meningkatkan kekuatan dalam tubuhnya setelah dia melangkah ke jalur kultivasi. Jika dia bisa, Patriar Clan Fang mungkin merupakan kartu yang bagus untuk digunakannya melawan Raja Ilahi di masa depan. Adapun tulang pemberontak di belakang kepala Patriar Clan Fang, Ningki punya ribuan cara untuk menyingkirkannya. Pada periode waktu berikutnya, Patriar Clan Fang melakukan tur hampir ke seluruh dunia Senluo di bawah bimbingan Ningki. Dia sekali lagi memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang metode Ningki. Dunia ini terlalu besar, ini hanyalah panggungku. Patriar Clan Fang sangat gembira. Dia hanya bisa berharap agar Ningki segera mengajarinya teknik kultivasi sehingga dia bisa membalas dendam. Dunia semakin berubah, tampaknya integrasi seluruh dunia Senluo akan jauh lebih cepat dari yang saya kira. Setelah berkeliling di sudut terakhir dunia Senluo, mata Ningki sedikit serius. Selama dunia Senluo terintegrasi, dunia seribu besar dengan Raja Dewa yang bertanggung jawab akan menyerang kapan saja. Sedangkan untuk Raja Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya, Ningki tidak terlalu takut. Token Raja Laut sudah cukup untuk membuat Raja Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya waspada sebelum ia menjadi Raja Dewa. Ningki meraih Patriar Clan Fang dan kembali ke halaman kecil di alam ilahi penciptaan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhao Er dan Nyonya Zuo, dia membawa kepala keluarga Fang dan terbang menuju Istana Langit. Ketika mereka melewati klon Kaisar Liu, Patriar keluarga Fang melihat ada banyak orang yang tergantung di pohon wilau raksasa. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kaisar Langit Beisuan, siapakah orang-orang itu? Oh, musuhku. Aku tidak bermaksud membunuh mereka. Aku akan membiarkan mereka bertahan di sini. Ningki tersenyum. Sangat toleran terhadap musuhmu. Patriar Clan Fang menghela nafas lega dan tersenyum. Saya ingin tahu apa budidaya mereka dan berapa lama mereka bisa hidup. Di matamu, umur mereka tidak ada habisnya. Selama aku belum mati, mereka akan bertahan di sini selama bertahun-tahun. Ningki tersenyum. Wajah Fang Clan Patriar membeku. 4108. Mungkinkah orang-orang ini telah dikurung di sini selama bertahun-tahun? Patriar dari keluarga Fang tidak bisa tidak melihat orang-orang yang tergantung pada tiruan Kaisar Liu. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang mengerikan di hatinya. Ada yang salah dengan kondisi mental orang-orang ini. Meski masih hidup, mereka seolah-olah telah menjadi mayat hidup, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan ketika mereka melihat Patriar keluarga Fang lewat, mereka bahkan tidak mengangkat kepala. Saya tidak bisa menyinggung iblis ini. Patriar keluarga Fang tanpa sadar menciutkan lehernya. Segera, dia dipimpin oleh Ningki ke Istana Lingkiau di Pengadilan Surgawi. Tempat ini bersih sekali. Kenapa orang itu menyapu dengan sangat hati-hati? Patriar keluarga Fang memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada sosok yang tidak jauh dari sana, yang dengan hati-hati menyapu setiap inci lantai yang bersih dan halus. Dia penasaran. Namun, ketika dia melirik lagi, dia tiba-tiba menyadari bahwa aura-orang ini sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga dia merasa dia tidak bisa membunuh orang ini dengan kemampuannya. Hei, kenapa ada dua orang yang berlutut di sana? Patriar keluarga Fang tiba-tiba melihat ke sisi lain Istana Lingkiau. Di depan tembok, ada dua sosok yang sedang berlutut menghadap ke tembok. Ekspresi mereka persis sama dengan sekelompok orang yang dia lihat tergantung di pohon. Sepertinya mereka lebih kuat dari yang menyapu lantai. Mungkinkah mereka menjadi seorang kultifator langkah ke-6? Patriar keluarga Fang ketakutan. Kemudian, dia melihat banyak petani lewat. Memikirkan bagaimana kedua orang ini berlutut di sini sepanjang tahun, dia merasa metode ini terlalu menakutkan. Kalau dia yang melakukannya, dia pasti sudah dipermalukan sampai mati. Tidak, ini terlalu menakutkan. Aku tidak bisa menunjukkan ketidakpuasan apapun. Kalau tidak, Patriar keluarga Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa kecuali dia benar-benar yakin, dia tidak bisa membiarkan siapapun menangkapnya. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi lebih buruk daripada kelompok orang ini. Salam, Kaisar Langit Beisuan. Dari waktu ke waktu, seorang kultifator langkah ke-6 akan lewat dan menyapa ningki. Mereka akan memandang Patriar keluarga Fang dengan rasa ingin tahu, diam-diam menebak latar belakangnya. Beberapa orang memikirkan banyak hal dari kemunculan Patriar keluarga Fang. Akibatnya, ketika mereka melihat Patriar keluarga Fang, mereka secara tidak sadar akan menunjukkan sedikit sanjungan. Bukankah sektenya terlalu kuat? Dikatakan bahwa pembudidaya langkah ke-6 sama langkanya dengan bulu-burung Phoenix dan tanduk unikon. Saya telah melihat setidaknya 30 dari mereka sekarang, dan itu belum termasuk mereka yang ditindas di sini. Patriar keluarga Fang tercengang. Dia sangat terkejut dengan kekuatan ningki di sini. Ia sendiri tidak menyadari bahwa jejak pemberontakan di hatinya berangsur-angsur hilang. Beisuan. Fang Lengming dan dua wanita lainnya mengendarai kilin mereka saat mereka menembus langit. Yuer kecil dan dua wanita lainnya mengikuti dari belakang. Begitu mereka mendarat di depan Istana Raja Langit yang melonjak, tatapan mereka tertuju pada Patriar keluarga Fang. Fang Lengming memandang ningki dengan senyum tipis. Li Xin, di sisi lain, menata Patriar klan Fang dengan tatapan tajam, menyebabkan dia tiba-tiba merasakan tekanan di sekelilingnya meningkat, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Mata Wang Sui dipenuhi kebencian. Tuan muda, Anda tidak mungkin melahirkan di luar, Yuer kecil memandang ningki, lalu menata Patriar klan Fang. Dia memilih untuk memecah kesunyian. Para kultifator langkah ke-enam di sekitarnya tersenyum seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Pemandangan seperti ini jarang terjadi di pengadilan surgawi. Bahkan murid-murid lainnya berhenti di kejauhan dan memandang dengan rasa ingin tahu. Kamu salah paham. Orang ini sudah berusia lebih dari seratus tahun. Dia adalah anak laki-laki yang aku taklukkan di luar, dan aku sedang bersiap untuk menggunakannya sebagai tungkupil. Ningki menjelaskan masalahnya sambil tersenyum, dan semua orang tiba-tiba menyadari. Jadi, dunia yang mirip dengan bumi telah muncul di luar. Wajah Lisin dipenuhi semangat. Selama periode waktu ini, kalian semua harus mengetahui tempat kalian. Dunia luo ilahi akan bergabung kapan saja, dan mungkin ada bahaya pada saat itu. Ningki tersenyum dan berkata, Bahaya! Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka melihat ke arah Ningki. Pada akhirnya, Ningki tidak melanjutkan berbicara. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan meminta mereka pergi. Kembalilah dan berkultivasi dalam pengasingan. Cobalah untuk meningkatkan kultivasi Anda sebelum bahaya datang. Semua orang sangat penasaran, tetapi mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Ningki. Mereka hanya bisa pergi dengan ekspresi yang bertentangan. Ayo pergi juga! Fang Lengming tersenyum dan berkata, Istana Raja Langit yang melonjak kembali ke keheningan sebelumnya. Patriar Klanfang langsung menghela nafas lega. Tekanan tadi terlalu besar. Semua orang memandangnya, terutama salah satu wanita. Tatapannya sangat menakutkan. Jika aku benar-benar anak haramnya, aku takut aku akan mati cepat atau lambat. Patriar Klanfang bersuka cita dalam hatinya. Kemudian, dia menatap Ningki dengan penuh harap dan berkata, Celestial Tyrk, menurutmu kapan waktu terbaik bagi saya untuk mulai berkultivasi? Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya dengan ringan. Tungku Alkimia besar turun dari langit. Di depan Tungku Alkimia ini, Patriar Klanfang berukuran sekecil semut. Di masa depan, kamu akan bertugas menyalakan api di sini. Saat kamu bisa menyalakan api, kamu akan dianggap telah melewati ambang batas. Ningki tersenyum dan berkata, Di sini. Tanda tanya. Patriar Klanfang melihat sekeliling dan kemudian ke langit di atas kepalanya. Dia yakin bahwa ini adalah alam terbuka. Membuatnya membakar Tungku Alkimia di luar ruangan. Bukankah ini tidak ada bedanya dengan dua orang yang berlutut di depan tembok? Melihat ekspresimu, sepertinya kamu tidak terlalu puas, bukan? Ningki terkekeh dan berkata, Patriar Klanfang bergidik. Lalu, dia langsung berkata, Aku terlalu bersemangat. Mengubah arah mengikuti angin adalah bakatnya, bakat yang dia miliki sejak dia masih muda. Karena itu masalahnya, saya akan mengajari Anda serangkaian teknik penanaman mental. Anda dapat berkultivasi sesuai dengan rangkaian teknik penanaman mental ini. Ini adalah alam ilahi penciptaan, dan ki spiritual langit dan bumi berlimpah. Tidak lama lagi Anda akan mengambil langkah pertama. Ningki tersenyum tipis. Sebelum leluhur agung keluarga Fang bisa bereaksi, aliran cahaya terbang dari telapak tangan Ningki ke ruang di antara alisnya. Leluhur agung dari keluarga Fang terkejut, tetapi ketika dia menemukan tidak ada yang salah dengan tubuhnya, dia menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia juga menemukan bahwa memang ada hal misterius tambahan dalam ingatannya. Untuk waktu yang lama, para penggarap di pengadilan surgawi akan melihat seorang anak kecil mengenakan dudou merah duduk di depan tungku alkimia, mempelajari teknik budidaya yang diberikan Ningki kepadanya dengan cemberut. Patriar klan Fang tidak menyadari bahwa selain teknik budidaya, ada juga belenggu yang mendarat di lautan kesadarannya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, selama Ningki menginginkannya, dia bisa menggunakan belenggu ini untuk membuat Patriar klan Fang kehilangan semua kekuatan tempurnya. Waktu berlalu hari demi hari, kadang-kadang, Ningki kembali ke dunia Shen Luo untuk mengamati perubahan di dunia. Ketika dia tidak ada pekerjaan, dia akan berkultivasi atau menemani Fang Leng Ming dan yang lainnya. Hingga suatu hari, Yang Mulia Klan Kelautan melangkah ke pengadilan surgawi dan membawa surat dari Raja Laut. Di istana lengkungan emas Ling Xiao, Ningki duduk di kursinya yang tinggi. Dia membuka surat di tangannya dan membacanya perlahan. Di bawahnya berdiri seorang Dewa Klan Oceanik. Dewa Klan Oceanik ini juga telah berpartisipasi dalam kompetisi penguasa dan telah melihat metode Ningki dengan matanya sendiri. Tentu saja, dia tidak berani menunjukkan kesombongan Klan Oceanik di depan Ningki. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dengan hormat dan menunggu. 4.109 Suratnya tidak panjang, tapi Ningki mengulanginya puluhan kali. Dewa tertinggi Klan Laut merasa suasananya tampak sedikit kaku dan menggerakkan kakinya dengan gelisah. Ia sedikit terkejut sekaligus penasaran dengan isi surat tersebut. Apakah Raja Laut memintamu untuk menyerahkan surat ini kepadaku? Ningki menyimpan surat itu dan memandang Dewa Tertinggi Klan Laut dengan acuh-ta'acuh. Meskipun tidak banyak aura yang meluap dari tubuhnya, hal itu membuat Dewa Tertinggi Klan Laut merasa seperti ada gunung di pundaknya. Kaisar Langit Besuan, surat ini memang diberikan kepadaku oleh Raja Laut. Ia memintaku untuk menyerahkannya kepadamu secara pribadi. Yang Mulia Dewa Suku Kelautan dengan cepat berkata, Aku sudah menerima suratnya. Aku akan mengikutimu ke negara Dewa Laut. Ningki berkata dengan ringan. Kekerajaan Dewa Laut Dewa Tertinggi dari Klan Laut tercengang karena dia tidak menyangka Ningki akan mengajukan permintaan seperti itu. Namun, dia segera menyadari bahwa itu bukan permintaan Ningki, melainkan permintaan Raja Laut. Tidak lama kemudian, para Dewa Klan Laut meninggalkan pengadilan surgawi untuk menunggu. Ningki memberitahu Fang Lengming beberapa hal dan menemuinya. Mereka berdua bergegas menuju Kerajaan Dewa Laut. Di atas laut, dua seberkas cahaya melintas di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Prajurit Alam Ilahi Tingkat 6 biasa tidak berani terbang di atas laut, tetapi aturan ini tidak memengaruhi Dewa Tertinggi. Bahkan jika ras laut merasakannya, ketika mereka merasakan aura sekilas itu, mereka hanya bisa gemetar ketakutan. Negara Dewa Laut Linkesi mengikuti di belakang Blood Ghost, melihat sekeliling dengan waspada. Sejak Blood Ghost gagal terakhir kali, Linkesi dan Blood Ghost telah bersembunyi di mansion untuk waktu yang sangat lama. Baru pada saat itulah suara pembunuhan hantu darah dari luar perlahan menghilang. Namun, setiap kali dia keluar, Linkesi akan sangat waspada. Dia takut seseorang dari suku laut akan menyerangnya secara diam-diam. Bagaimanapun, ratusan anggota suku laut kelas 6 telah meninggal karena vampir. Anggota suku laut ini memiliki jaringan koneksi yang luas. Jika bukan karena Qin Long, keturunan langsung Raja Laut, dia dan vampir itu akan dicincang menjadi pasta daging berkali-kali. Saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan Qin Long akan dikalahkan dalam kompetisi supremasi ini. Bagaimana kekuatan manusia itu bisa naik ke tingkat yang begitu mengerikan, pikiran Blood Ghost telah melayang ke tempat lain saat dia berjalan di sepanjang jalan yang ramai. Linkesi, menurutmu apakah manusia bisa memahami metode pemorbanan suku laut kita? Sue Gui tiba-tiba berbicara. Metode pemorbanan. Linkesi terdiam sesaat, lalu terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang mulia, metode pemorbanan ini hanya dapat dilakukan oleh ras laut. Bahkan jika manusia itu telah menguasainya, dia tidak dapat berhasil melakukannya. Dia menyamar sebagai anggota ras laut berkali-kali, tapi kami tidak dapat menemukannya. Bagaimana jika dia juga memiliki garis keturunan ras laut? Langkah kaki Blood Ghost berhenti sejenak saat dia menatap Linkesi dalam-dalam. Sepertinya dia sedang mencari alasan. Alasan mengapa dia kalah dari Ningki, alasan mengapa dia menderita kekalahan demi kekalahan di tangan Ningki. Garis keturunan klan laut, Linkesi sedikit terkejut. Lalu, wajahnya berubah serius. Jika itu masalahnya, itu memang mungkin. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia hanyalah prajurit alam dewa tingkat 5. Tidak lama kemudian, dia naik ke tingkat 6, dan dari tingkat 6 ke tingkat 7, saya khawatir dia menghabiskan lebih sedikit waktu. Saya tidak, saya tidak percaya ada orang di dunia ini yang bisa berkultivasi dengan kecepatan yang mengerikan. Jika dia telah menguasai metode pengorbanan suku laut kita, maka alasan ini adalah yang paling mendekati kebenaran. Kata hantu darah dengan suara yang dalam. Yang mulia, jika tebakan Anda benar, lalu apa yang harus kami lakukan? Sekarang dia bahkan bisa membunuh dewa tertinggi tingkat 4, aku khawatir tidak ada seorang pun di suku laut kita yang bisa menjadi lawannya kecuali Raja Laut, Linkesi bertanya dengan hati-hati. Menurutnya, Blood Ghost tidak perlu memikirkan masalah ini. Perbedaan kekuatan keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Faktanya, hanya ada sedikit peluang bagi mereka untuk bertemu di masa depan. Semakin dia memikirkan masalah ini, dia akan semakin tidak bahagia. Namun, selama periode waktu ini, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi Blood Ghost. Jika dia tidak menuruti kata-kata Blood Ghost, Blood Ghost mungkin akan berbalik melawannya dalam sekejap. Kalau begitu, aku akan melaporkan hal ini secara pribadi kepada Raja Laut. Aku yakin dengan kebijaksanaan Raja Laut, dia pasti akan membuat pilihan yang tepat. Blood Ghost mengepalkan tangannya, lalu berbalik dan mengubah arahnya, menuju ke istana yang megah. Linkesi tertegun beberapa saat sebelum sadar kembali dan segera menyusulnya. Dia memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Tuan Hantu Darah, ada banyak anggota suku laut yang memusuhi kita karena kejadian itu. Jika kita pergi ke sana sekarang, aku khawatir kita akan dipermalukan dan mereka tidak akan membiarkan kita bertemu dengan Raja Laut. Masalah ini sangat penting, jika mereka berani menghentikanku, mereka akan menghianati kerajaan Dewa Laut. Huff, aku bisa menggunakan masalah ini untuk memusnahkan mereka semua. Blood Ghost mencibir dengan mata penuh amarah. Dia terlalu sedih selama periode waktu ini. Setelah memikirkan masalah ini, dia memutuskan untuk menggunakan masalah ini untuk membuat anggota suku laut yang terus-menerus menyerangnya menderita kerugian besar. Linkesi melihat ini dan tahu dia tidak bisa membujuk Blood Ghost, jadi dia hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan wajah pahit. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan sebuah istana megah. Dua anggota suku laut berdiri di pintu masuk istana. Wajah mereka langsung berubah saat melihat Hantu Darah dan Linkesi. Berhenti di sana. Saya ingin bertemu Raja Laut. Ada sesuatu yang penting untuk saya laporkan. Jangan hentikan saya. Jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya jika masalah ini ditunda. Blood Ghost menatap dingin kedua anggota suku laut. Tingkat budidaya kedua anggota suku laut tidak tinggi karena mereka hanya berada di tingkat lima. Namun, mereka tidak terintimidasi oleh Blood Ghost. Salah satu dari mereka memiliki pandangan mengejek yang samar di matanya. Kamu ingin bertemu Raja Laut? Belum lagi Anda, bahkan Qin Long, yang berada di belakang Anda, tidak memenuhi syarat untuk bertemu Raja Laut saat ini. Dia menghadap tembok untuk merenungkan kesalahannya. Qin Long adalah Qin Long, dan aku adalah aku. Aku sudah tahu mengapa tingkat kultivasi dewa tertinggi suku manusia itu meningkat pesat. Jika kau tidak membiarkanku bertemu dengan Raja Laut, kau pasti akan mati dengan mengerikan jika Raja Laut menyelidiki masalah ini. Hantu darah mencibir. Mereka berdua kaget saat mendengar ini. Alasan utamanya adalah kata-kata Blood Ghost terlalu nyata. Ekspresinya sangat tenang dan penuh percaya diri. Tepat ketika mereka berdua hendak bersantai dan memastikan tujuan kedatangan hantu darah, dua aliran cahaya tiba-tiba mendarat di pintu masuk istana. Dewa tertinggi Puluo. Keduanya buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk. Dewa tertinggi Puluo. Ekspresi Blood Ghost dan Lingkesi berubah pada saat bersamaan dan mereka juga membungkuk. Namun, ketika mereka melihat sosok lainnya, wajah mereka membeku. Hei, hantu darah, lama tidak bertemu, kenapa kamu masih berada di tingkat enam mahir? Ningki menatap hantu darah sambil tersenyum tipis. Kenapa kamu? Blood Ghost menatap Ningki dengan sedikit kebencian di matanya. Beraninya kamu. Kaisar Langit Beisuan adalah tamu terhormat Raja Laut. Kamu hanyalah seorang level enam. Tunjukkan rasa hormat. Wajah dewa tertinggi Puluo segera menjadi gelap saat dia memarahi. 4.110 Teguran Dewa Ilahi Puluo mengejutkan Suegui dan Lingkesi. Klan Laut kelas lima yang bertugas menjaga gerbang istana juga sedikit terkejut. Matanya tanpa sadar tertuju pada Ningki. Apakah ini Kaisar Langit Beisuan yang ditangkap hidup-hidup oleh Suegui dan kemudian membunuh ratusan anggota klan Laut kelas enam sebelum melarikan diri dari Kerajaan Dewa Laut. Kemudian, entah kenapa dia menjadi ahli dewa tertinggi dan memenangkan tempat pertama di kompetisi Tuan. Tuan Ilahi Puluo, mengapa Raja Laut mengundangnya ke Kerajaan Dewa Laut? Ekspresi Suegui berubah beberapa kali. Bagaimana orang sepertimu bisa menebak pikiran Raja Laut? Minta maaf kepada Kaisar Langit Beisuan sekarang. Dewa Ilahi Puluo berteriak dengan dingin. Dia ingin aku meminta maaf padanya, Blutgos tanpa sadar menatap Ningki, hanya untuk melihat Ningki balas tersenyum padanya. Ketika dia melihat senyum Ningki, Blutgos tidak bisa tidak memikirkan kembali hari ketika Ningki merusak kemajuannya. Tuan Suegui, orang bijak tahu lebih baik untuk tidak bertarung ketika ada rintangan yang menghadangnya. Wajah Lingkesi menunjukkan sedikit kecemasan saat dia mengirimkan suaranya. Ini salahku. Mohon maafkan aku, Kaisar Langit Beisuan. Suegui menunduk dan suaranya bergetar. Dia tidak takut, tapi sangat marah. Kau tidak perlu bersikap sopan. Lagi pula, kita ini kenalan lama. Ningki tersenyum tipis dan menatap Dewa Ilahi Puluo. Raja Laut pasti cemas. Ayo masuk. Ya, Kaisar Langit Beisuan. Silakan ikuti saya. Dewa Ilahi Puluo mengubah sikapnya terhadap Ningki. Kedua anggota klan laut kelas 5 tidak berani menghentikan mereka. Mereka segera membuka gerbang istana dan mempersilahkan mereka masuk. Suegui berdiri di sana selama belasan nafas. Selama ini, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Mata Lingkesi dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Tuanku, mengapa kita tidak? Kembali. Lingkesi menasihati dengan suara rendah. Selama mereka tidak terlibat dalam masalah ini, mereka masih bisa hidup nyaman di kerajaan Dewa Laut setelah beberapa tahun ketika klan laut lainnya secara bertahap melupakan kesalahan Suegui. Tidak perlu memprovokasi keberadaan menakutkan yang tidak mampu mereka provokasi. Kembali. Kembali ke mana? Saya secara pribadi harus memberitahu Raja Laut tentang masalah ini. Jika umat manusia memahami metode pengorbanan, itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi negara Dewa Laut kita. Wajah Blutgos tiba-tiba menjadi sangat muram. Dia kemudian mengabaikan Lingkesi dan menatap dingin kedua makhluk laut tingkat 5 itu, aku ingin melihat Raja Laut. Jika kalian berani menghentikanku lagi, aku akan membunuh kalian tanpa ampun. Begitu dia selesai berbicara, Aura menakutkan keluar dari Suegui dan langsung menyelimuti dua anggota klan laut kelas 5. Hantu darah, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu berani menerobos masuk ke Istana Raja Laut. Kedua anggota klan laut peringkat 5 tidak takut. Sebaliknya, mereka memandang Suegui dengan lebih tegas dan memarahinya dengan keras. Tentu saja, aku tidak berani menerobos masuk ke Istana Raja Laut, tetapi jika kau tidak dapat mengambil keputusan, maka aku hanya dapat membunuhmu dan membiarkan seseorang yang dapat mengambil keputusan berbicara kepadaku. Aku percaya bahwa dengan visi mereka, mereka pasti akan membiarkanku bertemu dengan Raja Laut. Bahkan jika kau mati, tidak seorang pun akan melihatmu. Agumu bahkan tidak dapat dikirim kembali ke klanmu. Suegui mencibir. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan bayangan yang sangat besar menyelimuti mereka. Dua anggota klan laut kelas 5 tampak terkejut. Jenderal, ekspresi lingkesi menjadi sangat serius dan dia segera mengirimkan pesan kepada Suegui, Tuan, tolong jangan bodoh lagi. Jenderal, Anda datang pada waktu yang tepat. Suegui menangkupkan tinjunya ke arah binatang raksasa di atas kepalanya dan berkata, Saya Suegui, dan saya memiliki masalah penting yang menyangkut kelangsungan hidup negara Dewa Laut untuk dilaporkan kepada Raja Laut. Dua bocah nakal di depan saya membuat segalanya menjadi sulit bagiku. Tolong buatlah keputusan dan izinkan aku bertemu dengan Raja Laut. Jenderal Suegui tidak akan mengizinkanmu masuk. Dua anggota klan laut kelas 5 mencibir. Namun di saat berikutnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah beberapa kali, dan mereka saling memandang dengan kebingungan dan ketidakpastian. Kamu, masuk. Salah satu anggota klan laut kelas 5 memandang Suegui dengan ekspresi jelek dan berkata dengan dingin. Suegui tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke langit lagi. Terima kasih, Jenderal Suegui. Dia tahu bahwa perubahan mendadak dalam sikap kedua bocah nakal ini pasti karena Jenderal Suegui yang berbicara. Jika kamu tidak mau masuk, aku tidak akan memaksamu. Suegui memandang Lingkesi dengan acuh-ta'acuh. Setelah mengatakan itu, dia berjalan melewati dua anggota klan laut kelas 5 dan berjalan ke istana. Lingkesi tertegun saat itu juga dan baru bereaksi setelah tiga tarikan napas. Dia mengertakkan gigi dan mengikuti. Setelah keduanya memasuki istana, dua anggota klan laut kelas 5 memandang Jenderal Suegui. Seolah merasakan keraguan keduanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Kamu tidak harus seperti ini. Orang yang benar-benar membunuh ratusan anggota klan laut kelas 6 kita adalah Kaisar Langit Beesuan. Sekarang, Raja Laut telah mengundangnya ke negara Dewa Laut kita sebagai tamu. Meskipun kita rendahan dan tidak bisa memberikan pendapat apapun, Suegui juga terlibat. Mengapa kamu tidak membiarkan dia melihat Raja Laut? Mungkin dia bisa menimbulkan masalah bagi Dewa Tertinggi manusia itu. Aku mengerti, keduanya tercerahkan. Namun, mereka tidak ingin membiarkan Suegui masuk meskipun mereka memahaminya. Mereka tidak akan mampu memikul tanggung jawab jika terjadi kesalahan. Jenderal Sue adalah Dewa Tertinggi, jadi dia dapat dengan mudah memikul tanggung jawab tersebut. Istana Raja Laut bahkan lebih besar dari Istana Raja Dewa Bintang Surgawi. Hierark Puluo memimpin Ningki melewati batasan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya tiba di depan aula besar. Di depan aula besar ada halaman kecil dengan banyak bunga dan tanaman. Saat ini, sesosok tubuh sedang bermain-main dengan bunga dan tanaman di halaman. Ningki mengenali orang itu sebagai ahli terkuat di wilayah ilahi penciptaan yang memberinya token Raja Laut. Raja Laut, Raja Laut, Kaisar Langit Besuan telah tiba. Hierark Puluo membungkuk hormat. Raja Laut mengangkat kepalanya, memandang Ningki, dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Langit Besuan, kita bertemu lagi. Junior menyapa senior Raja Laut. Ningki tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Raja Laut menganggup dan melirik ke arah Hierark Puluo. Hierark Puluo dengan bijaksana berbalik dan pergi. Meskipun dia sangat penasaran dengan tujuan Raja Laut mencari Ningki, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi karena Raja Laut tidak ingin dia mendengarkan. Kau sudah membaca suratnya. Bagaimana menurutmu? Raja Laut tersenyum pada Ningki. Senior Siking, aku sudah membaca isi surat itu. Seberapa benarkah itu? Ningki tersenyum tipis. Karena aku bisa memanggilmu ke sini, itu tentu saja seratus persen benar. Jika kamu setuju, aku bisa membawamu pergi sekarang. Raja Laut tersenyum dan tidak marah atas pertanyaan Ningki tentang dirinya. Wilayah ilahi penciptaan belum menyatu dengan dunia Senluo. Bagaimana Raja Laut menemukan jalan menuju seribu alam luas di balik langit? Ningki bertanya lagi setelah beberapa saat hening. Dia mengikuti Hierark Puluo ke Kerajaan Dewa Laut karena isi surat Raja Laut telah mengejutkannya. Dia ingin tahu apakah itu benar atau tidak. dia berbanding Daniel merah untuk menjemputnya. Jangan lupa närmati MT turunnya. hiti Su salsa Jangan lupa . Terima kasih.